Sementara itu pemirsa kabar gembira bagi Anda yang merupakan lulusan SD hingga SMA, pemerintah Kabupaten Jumur berencana akan melakukan rekrutmen ribuang tenaga kerja pada tahun depan. Hal itu tertuang dalam rencana APBD 2023 guna menekan angka pengangkuran dan kemiskinan di Jumur. Berdasarkan draft KUA PPAS APBD 2023 yang diserahkan kepada DPRD pada Rabu siang lalu, salah satu prioritas alokasi anggaran diperuntukkan rekrutmen tenaga kerja di lingkungan Pemkap Jumur. Tidak main-main, pemerintah Kabupaten Jumur berencana merekrut 5 sampai dengan 7 ribu tenaga kerja baru, khusus untuk lulusan SD hingga SMA dengan usia maksimal 45 tahun. Program rekrutmen yang diberi nama Jumur Bersih, Terang dan Aman atau J berteman tersebut akan difokuskan untuk tenaga kebersihan di pasar, perawatan penerangan jalan umum, serta tim unit reaksi cepat untuk perbaikan jalan. Di PGMB, kita kan di kegiatan kita kan untuk menurangi pengangkuran ini. Dampak pengangkuran ini kan tentu rekrutmen tenaga lagi, kan juga ada di rekrutmen tenaga yang lulusan SD, SMP, SMA, kita masih punya lulusan di bawah SMA itu ada 54% dalam program berteman, bersih, terang dan aman, itu disitu akan rekrutmen orang-orang yang lulusan SD, SMP, SMA. Usianya ini kita batasi dari umur 45, ini kesempatan agar mereka keluar dari masalah persoalan kemiskinan. Sementara itu untuk gaji para tenaga baru tersebut nantinya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah di kisaran 1,5 juta rupiah per bulan atau 50 ribu perharinya.